Nah kemudian sampai akhirnya pada saat gue baru lulus sekolah Itu gue bingung kan mau kerja apa Karena cuma lulusan SMK kan Nah waktu itu ditawarin lah kerja untuk jadi jaga toko tuh Jaga toko susu Gajinya 1,3 juta per bulan Kerja full Satu bulan itu gak ada libur Paling satu kali doang setiap sebulan Kerjanya bener-bener full dari pagi sampai malam Jam 9 ketemu jam 9 Udah gaji 1,3 Gak punya waktu lagi Pen kita bicara, tadi kan kita bicara money game nih Lo habis berapa di money game? Ya lumayan banyak sih, ya di atas 100 juta Di atas 100 juta? Ya pada saat itu banyak banget Kalo boleh tau pen, lo beli rumah ini di usia berapa? Usia 25 tahun Usia 25 tahun Kalo boleh tau nih habis berapa pen? Kurang lebih dengan interior dan renovasi semua 3 miliar kemarin 3 miliar? Lo sayang banget sama orang tua lo Sampai lo bisa ajak janjian ke luar negeri ya Lo ajak janjian udah berapa negara pen berarti? Ya gak banyak sih 4-5 negara aja Halo semua, kembali lagi ke podcast Start From Zero Pada kali ini gue mengundang narasumber yang sangat-sangat luar biasa Bro, Stefan Fernandus Halo Bro, Stefan Halo, Richard Gue lagi ngasih di rumahnya nih Gila, cakep banget ya Keren banget temen-temen ya Diberkati lah orang yang mengandalkan Tuhan Setuju banget pen Amin, amin Kalo boleh tau pen Lo beli rumah ini di usia berapa? Usia 25 tahun Usia 25 tahun Kalo boleh tau nih habis berapa pen? Kurang lebih dengan interior dan renovasi semua 3 miliar kemarin Jadi temen-temen bisa bayangin ya Usia orang rata-rata beli rumah tuh di usia 30an lah ya Ini Bro, Stefan beli di usia 25 tahun Masih mudah banget Dan kalo boleh tau pen Lo beli rumah ini Bareng-bareng keluarga atau gimana? Maksudnya keluarga di rumah ini semua itu gimana? Iya dong Karena dulu kan ekonomi kan sulit ya Jadi yang gak mungkin kan gue tinggalin orang tua gue dan lain-lain kan Pasti gue ajak dong Gue kebetulan beli rumah juga kan Untuk mereka juga Untuk nyenengin orang tua Mantap Berarti lo bisa dibilang beli rumah itu pas Tahun berapa itu Pak? 2018 ya? 2018 Oktober Nah, lo mulai jual online di tahun berapa itu? 2017 2017 Berarti itu umur lo berapa yang menghasilkan ya? Oh Usia 25 lah pokoknya kemarin pas beli 25 pas beli Oh berarti dalam waktu 1 tahun lo bisa beli rumah ya? Setahun 10 bulan Setahun 10 bulan Itu juga gak nyangka banget sih Mantap Kalo boleh tau Berarti kan lo 2017 mulai jual online ya? Iya Pake apa pen? Waktu itu pertama pake media sosial line at Line official ya Kalau temen-temen tau Line official ya? Iya line official Kalo temen-temen tau ya dulu ada yang namanya line official Ya saya iklan disana Betul Dan lo ngiklan pake apa pen? Kayak Pat Promote Timeline Nomor tes ya? Pat Promote Timeline Iya itu gue inget banget loh Tahun-tahun itu lagi jaya-jayanya ya Iklan disana Iya Nah Berarti ibaratnya tuh lo ngiklan budgetnya berapa pan? Berawal dari gak ada modal sih Jadi gak ada modal? Iya Waktu itu kan gue di resign kebetulan Oke Jadi tabungan di rekening waktu itu cuma ada 1.100.000 Satu juta nya gue pake untuk iklan Waktu itu kan Pat Promote di line at kan masih murah Kurang lebih 200-300 ribuan lah per hari Oke Nah waktu itu gue langsung ngabisin buat iklan Ya nekat aja lah waktu itu Langsung ada hasil? Iya Ya puji Tuhan sih bisa muter Bisa muter ya? Oke Kalo gak ya gak makan Udah jawat kan udah gak kerja Soalnya ibarat lo kayak ngambil risiko banget ya? Ngambil risiko Iya Dimana uang tabungan lo lo pake semua buat iklan line at itu? Iya betul Nah itu sampe berjalan 8 bulan di line at pada waktu itu Oke Yang terus broadcast-broadcast ya sehari bisa 5 kali broadcast 5 kali broadcast 1 hari? 5 kali broadcast iya Nah kalo orang kan kebanyakan kan takutnya takut spam ya? Iya Takut di blokir Kalo gue beda sih gue gak takut lah di blokir Tujuan gue untuk closing orang Betul Jadi ya kalo yang blokir ya artinya kan dia gak minat sama produk kita yaudah Jadi disitulah gak apa-apa seleksi Pesan juga nih buat temen-temen ya Ya buat temen-temen yang saat ini jualan Omsetnya setaknan dan turun Ya mungkin kendalanya adalah karena kalian males follow up Atau gak kalian gak paham namanya teknik closing Nah gue udah tau nih pen Lo kan broadcast sehari 5 kali Apakah meningkat ke penjualan? Ya iya dong Tingkat ke penjualan banget ya? Iya Justru udah karena broadcast itu Customer jadi ingat kita terus ya? Iya Nah jadi buat temen-temen yang saat ini kendalanya adalah Omsetnya lagi menurun Cobalah kita melakukan namanya follow up Karena terbukti ya Kalo kita melakukan follow up lebih dari 5 kali Biasanya 80% penjualan terjadi Salah dari kita rata-rata cuma 1-2 kali aja udah males ya Pak? Iya Kan kadang gak enak kan takut Ada orang mikir takut di blokir customer kan? Bener Yang gak apa-apa Ya kalo di blokir yaudah gitu Betul Kan berarti emang dia gak minat Tujuan kita kan cari yang minat Dan 8 bulan lo jualan di line ad itu hasilnya berapa kan? Kalo boleh tau dulu? Ya 2 bulan sih 2 bulan pertama mungkin masih biasa aja ya Kayak muter jalan-jalan di tempat doang gitu Balik modal-balik modal Tapi di bulan ketiga ya dan seterusnya mulai meningkat tuh Mulai meningkat ya? Jadi mulai kelihatan hasil Tabungan mulai perlahan-lahan naik Dan sempet nyentuh berapa tuh? Dari line ad? Masih kecil sih waktu itu omset masih 40 jutaan lah 40 jutaan per bulan ya? Ya not bad lah untuk pengusaha pemula lah Nah setelah lu pindah ke line 80 juta di line ad Habis tuh lu jualannya kemana lu? Ya itu mulai stagnan tuh Nah karena mulai stagnan itu disitu gue belajar Oh ternyata pada saat kita memulai usaha Itu harus perlu adaptasi Jadi pada saat di satu tempat kita iklan udah stagnan Ya mau gak mau kita harus belajar hal baru Ya waktu itu akhirnya gue coba endorse di Instagram Endorse di Instagram artis Ya kan selama iklan jalan-jalan kan udah mulai ada duit tuh Tabungan Jadi ya ada modal kan untuk endorse Nah yaudah gue brandin lah waktu itu endorse Dan ternyata ya luar biasa hasilnya Di situ awal mulanya tuh omset meledak gila-gilaan Nah boleh tau nih Peng Lu endorse di artis siapa? Mungkin inisialnya juga gak apa-apa lah ya Dan keluarin berapa? Hasilin berapa? Ya ini satu tips juga nih buat temen-temen yang mau endorse Usahanya cari yang lagi viral Ya contohnya kayak waktu itu Salah satunya gue pake di Kartika Putri Waktu itu dia baru pake hijab sih Sama Rinanose waktu itu dia baru lepas hijab Itu ternyata rame banget Rame banget Wah ini bucurat daging nih Iya sih Terus kalau yang beletapan itu biayanya berapa? Waktu itu 15-20 jutaan sekalian endorse Kurang lebih Tapi bisa menghasilkan ya luar biasa lah Kurang lebih bisa menghasilkan return itu sampai seratusan juta 100-150 juta sih Sekalian endorse Bersih ya profit bersih Ya kira-kira Biasa kan kita kalau endorse Paling bertahan sekitar 2-4 minggu sih Biasanya mereka udah Tapi kan pada saat traffic masuk itu banyak Kan kita bisa olah Database-nya makin banyak Nanti kita upload-upload aja di Instagram Itu nanti ke depan bisa terjadi closing terus juga Betul Dan ngegulung lah Akhirnya moda 15-25 Hasilinnya paling tinggi berapa? Berapa gue tau? Itu 150 juta lah profit bersih ya Profit bersih sekalian Berapa minggu tuh? Ya itu 2-4 minggu 2-4 minggu doang? Gila Investasi apa lagi tuh yang bisa secepat itu ya? Puji Tuhan sih Kaget juga Kan awalnya kan kita Belum tau nih masih ngeraba-raba Kita beraniin aja waktu itu kan Tapi ibarat lu berani dengan berisiko banget ya Pan? Itulah Ya gue pikir hidup gue kan udah susah Ya kenapa gue harus takut resiko gitu Dan yang penting lu belajarin Lu pasti ngerti rumusnya dulu lah ya Contoh yang tadi di-sharingin bro Steven kan yang penting Viral Viral dulu Oh iya itu Itu dibocorin nih Ratis lagi ya Gila-gila keren Nah setelah itu Ibaratnya lu udah tau teknik-tekniknya Rumus-rumusnya lu baru Akhirnya berani ngiklan lah ya Soalnya kan gini Pan Kalo gue liat kan banyak anak muda yang saat ini Pingin duit cepet Ibaratnya itu kalo denger-denger katanya endorse tuh Endorse Facebook Instagram Ads Itu ibaratnya Gue taruh segini langsung uncuan gitu Oh gak bisa Gak bisa Belajar dulu Belajar Pasti akan ada boncosnya dulu sih memang Belajar dulu ya Pasti karena kita Pada saat memulai suatu Itu kan pasti ada biaya untuk belajarnya dulu kan Sama pada saat kita iklan juga ada bakar uangnya dulu tuh Bener Karena Ya tapi beruntungnya waktu itu pas endorse Langsung meledak aja tuh Bener-bener Tapi ya setelah itu ada sih Beberapa yang boncos juga Ya dari situ kan belajar Kita jadi tau Oh ternyata harus kayak gini loh Harus diperbaiki disini Dimana Di konten Nah itu bisa didapet dimana Pada saat kita udah terjun di lapangan Pengalaman itu didapet Dengan sendirinya Yang penting kita beri terjun dulu ya Nah kayak tadi Bruce Steven kan cerita ya Pas di line itu Dua bulan pertama gak ada hasil Bulan ketiga baru ada hasil Jadi udah pasti dua bulan pertama itu Dia bayar belajar Ya dan Dari uang pembelajarannya itu Akhirnya di bulan ketigalah Baru menghasilkan namanya profit Jadi sekali lagi teman-teman Kalau kalian mau Ngiklan Pastikan belajarin dulu skillnya Belajarin dulu Rumusnya Dan kita bicara Andrews nih Teman-teman Ini menarik banget loh Padahal kita bahas Karena kan saat ini Banyak teman-teman yang berpikir Andrews tuh cuma buat Ningkatin namanya branding Iya branding Ya ningkatin branding Portoknya dipegang artis siapa Ngatakan yang keren banget Nah padahal Di bro Steven Dan teman-teman Masa orang komunitas yang lain Itu mereka Mereka memasukkan profit Ya bener sih Di awalnya juga Maksudnya sebenarnya Untuk branding juga sih Ya tapi Tujuan kita juga cari profit dong Betul Nurlu apa yang paling penting Dalam beriklan Mindset apa yang paling penting Mental sih Mental ya Mentalnya harus berani aja udah Mindsetnya ya harus Ya bener ya Yang tadi lu bilang juga kan Datengin traffic Datengin traffic dulu ya Oke Jadi kita bicara traffic Kita bicara database nih teman-teman Jadi kalau kita bicara database Teman-teman nih pertanyaannya Udah punya database berapa banyak Gue percaya banget Kalau teman-teman udah punya Lebih dari ribu database Harusnya udah bisa Menghasilkan namanya 10 juta rupiah Kalau belum Berarti ada yang perlu Diperbaikin dari Mungkin teknik closingnya Dan segala macem Kayak bro Steven nih Teman-teman sih bertanya-tanya dong Kenapa dia ngiklan Mindset apa sih Yang penting dalam beriklan Mindsetnya adalah database Ya database Mungkin kita bisa nanya Bro Steven nih Supaya dapet database Database kontak whatsapp lu Sempat berapa Cerita aja lah Terserah Terserah Ya ada sekitar 40 ribuan lah Kontak whatsapp 40 ribu kontak kan Makanya gak heran ya Upload Satu whatsapp tuh Langsung ngehang Jadi teman-teman bayangin ya Masalah teman-teman kan berpikir Endors tuh Pingin langsung profit Iklan tuh mesti langsung profit Enggak Iklan tuh fokus di database dulu Nanti baru database ini diolah Kita bangun-hubungan dengan baik Dengan customer Berinteraksi Ujung-ujungnya pasti ada namanya penjualan Dan menurut Steven nih Jago banget loh teman-teman jualan Ya Gue tau banget nih Dimasuk dengan community Ibarg nih Kita jualan produk Yang biasanya harga 5 ribu Dia bisa jual Nah ini juga sih Ya ini kan kadang Ada orang kan gak berani jual mahal ya Tapi kadang ada juga nih Pada saat kita jual murah Malah gak laku loh Aneh Tapi pada saat kita naikin harga Eh malah laku Malah laku Soalnya di Dibenakan konsumen Itu kadang-kadang mereka mikir Kalau barangnya semakin mahal Berarti barangnya berkualitas Barangnya berkualitas Ya kadang kan mereka maunya Barang yang lebih asli gitu Mungkin mikirin gitu Betul Dan tentunya Repeat order juga naik ya pen Dimana lu juga bangun Hubungan dengan customer tentunya ya Ya bangun hubungan Terus produk-produk solusi juga itu Repeat order tinggi Betul Dan mungkin lu bisa kasih Kita bicara customer Kita juga bicara namanya Membangun hubungan dengan customer ya 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 ramah ya Mungkin kontrol mereka Ya kan beberapa minggu sekali Nanyain gimana kabarnya Nah itu bisa Betul banget Yang jadi repeat Ramah aja sih Setuju Setuju Kalau boleh tau pun Kan kalau kita bicara customer Enaknya kita punya customer yang udah percaya sama kita Itu kan ada namanya fans customer ya Yang bisa order produk kita berkali-kali Sering gak ngalamin hal itu? Ada Dan tiap bulan terus lanjut-lanjutan ya Ada yang kayak gitu Karena dia nyaman sama kita Terus dia percaya juga teras sama produk kita Itu ngeri loh Bisa repeat ordernya Bahkan ada yang waktu itu sampai Scale order banyak lah gitu Bisa sampai belasan juta Ya itu kan juga Karena percayaan kan Bener Nah itu mesti dibangun Keren-keren Nah ini ya teman-teman ya Tips is online Tips daging banget nih Sebelum itu Pan Gue mau nanya lebih lanjut nih Soal masa lalu lu lah Ya Waduh masa lalu Kita bicara lu jual online dari 2017 Nah sebelumnya tuh lu ngapain aja Pan Dari awal ya Dari zaman sekolah itu gue udah mikirin Untuk berbisnis Untuk cari uang jajan tambahan Nah waktu itu SMA ya? Oh SMA kelas 2 Jadi waktu itu gue jalanin bisnis direct selling juga Itu produk kosmetik Kosmetik Nah itu setiap pulang ke sekolah Itu gue door to door Untuk nawarin produk kosmetik ini Pake katalog Berapa hari kemudian Gue balik lagi Untuk ambil katalognya Nanyain mereka mau order apa Kayak gitu Dan untuk order produknya Itu untuk ambil ke gudangnya Itu jaraknya jauh banget Jadi pada saat zaman sekolah itu Ya gue harus naik angkot Pake uang jajan Kayak gitu Kan lo dalam arti SMA udah nekat jualan? Udah beneran di jualan? Apakah lo percaya diri? Belum juga sih Belum juga? Ya itu dididiknya dari Ya gue merasa Kepepet sih Gue butuh duit Ya udahlah Kan gue merasa orang tua kasihan juga gitu Kasih uang jajan gue Padahal mereka juga kan Untuk kebutuhan sehari-hari aja Itu juga udah Bersyukur Yang lagi turun lah ya Ya makanya Ya gue memutuskan untuk Mulai usaha Waktu itu Karena ada temen juga kan Yang ngasih tau Oh ada peluang ini loh Dari situ mata gue mulai terbuka Di dunia bisnis Oh Akhirnya gue mulai memberanikan diri Untuk mulai jualan Ada hasil gak? Nggak ada Kecil Ya tapi yang pentingnya gue udah mulai dulu kan Ya udah lah yang bisa dipelajari Rental Pengumuman diri Nah Seperti itu kurang lebih Nah kemudian sampe Akhirnya pada saat gue baru lulus sekolah Itu gue bingung kan Mau kerja apa Karena cuma lulusan SMK kan Nah waktu itu Ditawarin lah kerja untuk jadi Jaga toko tuh Jaga toko susu Gajinya 1,3 juta Per bulan Kerja Full Satu bulan itu gak ada libur Paling satu kali doang Setiap sebulan Nah Itu Kerjanya bener-bener full Dari pagi sampai malam Jam 9 ketemu jam 9 Wah gila Udah gaji 1,3 Gak punya waktu lagi Jadi sama sekali tuh Gak bisa waktu untuk Spend sama temen-temen Sama keluarga Ya tapi yang waktu itu Dalam pikiran gue adalah Cari pengalaman dulu Cari penghasilan dulu Cari pengalaman disana ya Ya gue pikir gitu Tapi pengalaman apa yang bisa didapet dari situ Gak ada sih Iya kan Ya dari situ tapi gue belajar Karena gue merasakan Aduh gajinya kecil banget Ya gue berpikir dari situ Mulai putar otak Gila Kalau kayak gini Gue Kapan bisa berhasil gitu Kapan bisa memperbaiki Perekonomian keluarga gue Akhirnya dari situ gue mulai cari-cari Peruang juga tuh Nah dari situ Sebenarnya gue udah mulai Banyak coba-coba Kayak bisnis-bisnis juga Contohnya bisnis apa bro? Nah abis itu kan gue Gak lama sih Di toko susu 3 bulan Gue kerja lagi di kantor ya Waktu itu di kantor properti Oke Pas pada saat di kantor properti itu Gue juga banyak jalanin bisnis juga tuh baru Kayak contohnya Agent insurance Agent insurance Iya kan? Money game Money game? Ya money game ini yang paling parah nih Gimana nih money game ini dimana-mana nih Kayaknya itu sampai kapanpun akan selalu ada sih Cuma pengemasannya aja yang berbeda-beda Supaya orang ini gak sadar kalau itu money game Padahal sama Cuma ya Orang semakin pinter Semangis ini semakin berevolusi Gimana pan pas jalanin money game man? Ya parah lah Kan ibaratnya kan Lu pasti dari gak punya modal dong Abis itu kok lu bisa punya modal buat money game Karena kan kalau bicara money game kan Dijanjikannya pasti income tiap bulan Ngapain-ngapain ya kan Nah itu gimana tuh? Ya itulah Ya namanya kita juga kondisinya lagi butuh uang dan sulit kan ya Ya gue ngerti sih memang kita akan usahain apapun Cuma ya pada saat itulah Jadi salah langkah Salah langkah ya? Gue gak ada duit kan? Dari mana? Waktu itu di kantor gue ada fasilitas pinjem kooperasi Pinjem kooperasi? Jadi waktu itu gue bernekatin pinjem untuk gue masukin semua tuh waktu itu Money game Nah ternyata ya memang sih awal-awal menghasilkan Sampai akhirnya lumayan lah Mudah-mudah mulai ratusan juta Ya tapi gue timpa lagi Akhirnya udah jadi rugi Itu berapa bulan gitu dari money game? Cuman ya lumayan lama sih Soalnya 3 bulan waktu itu Collapse Abis collapse itu Nah ini jeleknya nih Money game itu kita jadi kayak judi loh Kalau kita rugi katanya aduh kayak gak mau rugi Jadi kayak bawaannya mau balas dendam Aduh gue harus balikin lagi modal yang kemarin udah hilang gitu kan Tapi yang paling parah adalah beban moral Pada saat kita udah nawarin ke orang-orang Saudara-saudara Nah mereka kayak uangnya hilang banyak Waduh itu gila sih Setuju banget ya Jadi kalau kita bicara money game ya Pada saat kita bicara Kita ngambil risiko dalam investasi Dan investasinya jujurnya kalau bicara money game udah pasti jangka pendek banget ya Ya baru-baru jangka pendek Ada juga yang pada saat itu baru mau launching Udah Collapse duluan Belum juga jalan Aneh sih Ya iya kan katanya mau take posisi nih Biar jadi leader paling atas Aduh Udah suruh modal dulu kan Mana Tau-tau hilang Tapi lu bisa kasih ratusan juta itu dalam arti tiap bulan pengembalinya tinggi ya emangnya Karena rekrut juga Rekrut juga ya Waktu itu tim gue lumayan besar Ya tapi dari situlah gue belajar Ini aduh gila Kalau dari posisi sekarang sih gue juga jadi mikir banget kan Masa kita tega sih Kadang kan ada orang yang bahkan penghasilan mereka aja Ya tabungan mereka itu cuma cukup untuk beli susu anaknya mungkin Tapi karena ikut kita money game udah diilang Coba bayangin Kasian kan Apa tega kita gitu Setuju banget Ini tips buat temen-temen ya sekali lagi ya Kalau lagi pengen coba investasi ini dan itu Mendingan ambil dulu resikonya sendirian ya Jangan ngajak saudara Jangan ngajak temen Karena kalau misalnya emang temen dan saudara kalian itu memang punya kebutuhan Ya ibaratnya perekonomian sulit Dan mereka tuh taruh semua uangnya ke money game Ya ada apa-apa money game yang hilang Ya sedih banget ya Ya mungkin Bisa jadi niat kita awalnya bagus mau bantu dia Tapi sayangnya kalau kita Menempatkan dana mereka di tempat yang salah kan juga jadinya berabe kan Malah jadi fatal nanti Kasian Ya kalau Iya kecuali investasi mungkin di tempat yang tepat Yang udah teregulasi hukum dan lain-lain Yang terdaftar Ya itu gak masalah Setuju Tapi gedein dulu bisnisnya Gedein dulu bisnisnya Jadi temen-temen ya sekali lagi ya Kan sekarang kalau ngeliat nih pengen Terlalu banyak investasi dimana-mana Banyak anak muda tuh pengen terjun Wah gue pengen jadi seorang investor Keren ya Pemilik ini lah pemilik ini kan Baru sangat kerennya ya Tapi bicara Bicara pasif income Bicara pengen dapet profit Ya kita mesti Bangun dulu namanya massive income Ya massive income bisa dapet dari mana Dapet dari bisnis Minimal jualan dulu Ya Iya dong Kalau gak mau investasi dari mana kan uangnya Soalnya investasi ini unik Kalau kita taruhnya dana kecil Ya gak kelatian juga gitu Gak berasa lah Iya bener Misalnya otak 10 juta Cuannya 50% ya Paling 5 juta Ujungnya butuh model yang sangat-sangat besar Nah itu dia Tapi kalau memang teman-teman Mau belajar investasi sejak dinipun ya Gak ada masalah sih Mulai dari dana kecil Mulai dari nabung aja gitu Rutin tiap bulan Itu juga gak ada masalah Tapi ya dengan catatan yang Terdaftar hukum Contohnya apa ya Salah satunya mungkin bisa disaham Betul Yang penting kita juga pindah-pindah Alokasi keuangan kita ya Iya dong Yang pasti Karena kita kan juga Bicara investasi Kita juga perlu money management kan Iya Money management ini penting Karena kita juga harus Punya dana darurat Persediaannya minimal Satu tahun ke depan itu boleh lah Betul Dan teman-teman perlu belajar Nama investasi beriklan Kayak bro Steven ya Teman-teman ya Itu juga salah satu investasi itu 200 ribu dapet rumah Biar gitu ya Maksudnya awal-awal lu niklan Kan kompon ya Dikulung terus Belajarin rumusnya dan berani ngambil risiko lebih Ya karena bicara iklan ya Teman-teman kalian bisa bayangin Dari iklannya cuma budgetnya 200 ribu Iklan 5 jutaan pun berani gitu kan Iya Gue liat banyak lah Dia ilmu-ilmunya ya Facebook, Instagram, SMAIN Semua main gitu ya Iya soalnya beranjar terus cat Kalau enggak Waduh repot sih Bener-bener Keren sih lu Iya Pen kita bicara Tadi kan kita bicara money game nih Lu habis dapet di money game? Ya lumayan banyak sih Ya di atas 100 juta Di atas 100 juta? Ya pada saat itu banyak banget Nah pen Ibaratnya kan lu udah minus 100 juta tuh Dari money game Habis itu kan lu Melunasinnya gimana tuh? Ya mau enggak mau Gue sambil kerja Sambil kerja ya? Jadi gue harus lunasin dari gaji gue Terus gue juga sambil waktu itu Uber motor Nah tapi Enggak ada duitnya juga sih Enggak dapet Akhirnya mau enggak mau full dari gaji Jadi tuh Iya pada saat jam istirahat kantor Gue nyolong-nyolong kabur Buat Nge-uber gitu Tapi Ya Enggak ada duitnya gitu Makanya pada saat di Sekarang Kalau ngeliat Orang-orang yang ngegojek Dan lain-lain itu Kayaknya agak iba sih Kayak kasian gitu Nenya tuh sebenarnya hasil mereka tuh sulit Betul Sulit banget nyari uang di jalan Iya apalagi panas Hujan Hujan dan lain-lain kan Seber-seber juang ya Belum customer ngolce-ngolce Betul Itu luar biasa banget sih Makanya mereka luar biasa lah Berjuang keluarga kan Bener Nah pen Berarti ibarat setelah utang lu Lunas ya Dari kerjaan segala macem Akhirnya lu ngapain lagi pan Akhirnya ya Akhirnya abis itu gua Ngeliat temen gua Temen gua ada yang grab car Grab car Dia cerita Hasilnya besar Apalagi itu Ya kurang lebih katanya Sehari bisa 500 ribu Berarti setelah diri motor Temen lu ngawarin jadi grab car Tetangga sih Nah Ternyata Pada saat gua ngejalanin Ya pada saat di lapangan tuh Gak sesuai dengan apa yang dia cerita Ya ampun Pahit banget Udah reset itu? Udah Udah mobilnya sewa lagi Berat banget deh Bener-bener parah Gak ada duitnya lagi Akhirnya Ya disitulah Sebelum-sebelumnya kan Gua juga sering cari opportunity Ya pada saat disitu Gua udah kepepet juga Ya gua masih terus cari opportunity lagi Karena gua udah punya kebiasaan itu Ya akhirnya gua nanya Ketemu lah Itu temen gua tuh Yang ngejelasin tentang Cara jualan online Kayak gimana Dari situ lah Mulai jualan online deh Akhirnya lu prestasi banget sekarang ya Ya puji Tuhan Semuanya Karena kebaikan Tuhan sih Richard Oke Karena kebaikan Tuhan ya Nah soalnya kalo gua liat juga ini sih Ibaratnya tuh Lu itu sayang orang tua Nah jadi mungkin Itu beli perhatian dikit nih Ya ini Stevennya Anaknya bener-bener Berbakti banget sama orang tua nih Temen-temen nih Ya itu gua rasa Bukan rahasia lagi ya Richard ya Kebanyakan orang berhasil di dunia ini Kayaknya mereka Selalu Hampir selalu Berbakti sama orang tua Iya bener banget Pasti lu pun begitu kan Makanya bisa seberhasil sekarang Ya soalnya Gimana ya temen-temen ya Ibaratnya tuh Steven tuh pas awal mulai Gua inget banget tuh Dia Mulai dari rumah Di daerah sumter ya Kontrak Masih kontrak Sama keluarga Terus Ibaratnya Mungkin ada beberapa foto kali ya Ada sih foto rumah Iya waktu itu Sengaja gua ke sana kan Foto Oh iya nih waktu itu gua tinggal disini Ya untuk bersyukur juga sih kan Gila lu dulu gua pernah disini loh Gitu Ternyata Tuhan begitu baik Dan kalo daerah lu tuh gua tau banget tuh Kalo di banjir Boro-boro Richard Di daerah lain ga banjir aja Cuman gerimis nih Misalkan hujan gerimis aja Itu rumah gua pasti rembes Pasti rembes ya Apalagi kasurnya taro di bawah Jadi setiap kali gerimis pun Itu karena airnya rembes Kita keluarga ga bisa tidur Jadi kita harus duduk di kursi Sampai pagi Disitulah gua merasa Waduh 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 kok hidup Kayaknya gini banget ya Dari situ gua berdoa Aduh Tuhan tolong deh Supaya gua bisa keluar dari situasi ini Gua cuma bisa berserah Pokoknya tolong Gua ngeliat orang tua gua ga tega Dan orang tua lu Di awal apakah support banget Soalnya ini kan buat anak-anak muda nih Pasti pas mulai-mulai jualan Di usia muda Mulai bisnis Pasti dilarang orang tua Suka diomelin lah Dibilang Kamu tau apa soal bisnis gitu ya Kamu tau apa soal jualan Dan mereka sebenernya tujuannya baik Karena mereka ga pingin lu kenapa-napa Bener banget Kalau dari lu gimana Pan? Apakah di awal langsung gitu? Sama Oh diomelin dulu lah ya Kita bisnis kan beromodal kan Orang tua kan namanya orang tua pasti khawatir Ditakut kita ketipu Dan segala macem lah Nah pada saat kita udah mulai Kelihatan hasil kan Malah mereka responnya jadi beda gitu Jadi beda ya? Jadi pas lu Awal-awal kan Pasti belum ada hasil jual online Mereka kayak di rumah doang kan Iya ditanyain terus Ngapain Bukannya kerja Cari kerja lagi lah Kayak gitu Supaya bisa bantu bayarin Di satu sisi gue melihat potensi Bisnis online ini Luar biasa gitu Gue merasakan Wah sehari bisa mengasihkan 500 ribu aja Waktu itu kan artinya sudah Jauh lebih besar gitu Dari gaji pada saat kerja Waktu itu kan Nah akhirnya ya Gue memutuskan untuk konsisten Gue memutuskan untuk fokus juga gitu Di usaha ini Saudara gue juga ada yang dari Australia Kan Ibaratnya di keluarga gue Ada Dia yang ada uang lah Nah waktu itu dia lagi ke Jakarta Dia juga nanya ke gue Gak mau kerja lagi Gitu sebelum gue pulang Habis gue berkunjung Enggak dek Gue bilang Gue panggilnya kan kuku kan Enggak dek gue nanti Mau lihat dulu Stefan mau coba bisnis ini dulu Kayaknya hasilnya bisa besar sih Dan memang terbukti gitu Sempet gapan apa Sempet di nyinyirin Sama saudara Sama temen Kayaknya kan lu kayak gak kerja gitu Jual online doang di rumah Ya kalau nyinyirin sih ya Bersyukurnya mungkin waktu itu temen-temen gue Banyak yang baik-baik lah ya Tapi Pasti tetangga bingung sih Ngeliatin gue Dengapain nih di rumah doang Nganggur gitu Tapi gak tau kalau mereka ngomongin Tapi ya mudah-mudahan sih enggak ya Pasti bingung sih Dan sekarang kan ya terbukti ya Maksudnya kan lu jualan online Barang-barang di masalah community Dan lu Adik-adik lu Sekarang jualan semua Jualan semua ya Sekarang jadi gini Setelah ngeliat hasil lu ya Iya Ya iyalah masa udah liat hasil Masih gak mau ikut Dan gue juga kasihan kan Ngeliat mereka masih kerja Apalagi dulu adik gue kan Sebagai marketing ya Itu kerjanya juga jauh tuh Waktu itu di Mekarta Jauh kan sekarang Gila itu kasihan Gue ngeliatnya gak tegal lah Pulang pergi gitu Sekarang adiknya beli mobil juga Dari sini ya Iya puji kehohan Mantep lah Penyertaan lah Jadi gue liat sih Maksudnya keluarga lu itu kompak Saudara-saudara juga kompak Keluarga juga Lu sayang banget sama orang tua lu Sampai lu bisa ajak jalan-jalan Keluar negeri ya Lu ajak jalan-jalan Udah berapa negara Berarti Ya gak banyak sih Empat sampai lima negara aja Empat sampai lima negara ya Tapi Tapi gue bersyukur banget Dari yang dulunya Mustahil gitu Kan pada saat dulu kerja Kan gak punya uang Walaupun ada juga udah Ketipu kan sama Nigem kan Ya itulah Jadi Salah satu hal yang Sangat-sangat gue syukuri Adalah ya itu Luar pertama kali jalan-jalan yang Ponek gitu lah ya Mungkin buat sebagian besar orang di luar Itu hal biasa Tapi kan Buat orang-orang yang dulunya Gak mampu Tapi bisa mengalami Hal yang seperti ini tuh Buat gue luar biasa Luar biasa banget Bisa ngeliat senyum mereka aja Itu Wow Luar biasa sih menurut gue Keren sih Jadi Ibaratnya Kita percaya banget loh temen-temen Kalau kita menghormati orang tua Menyanyi orang tua Dijamin deh Ya Bahkan itu udah pasti melimpah Ke depan Dan ingat Gue percaya banget sih Kayak Steven ini kan cerita ya Awal jalanin prosesnya kan Sempet Jatuh bangun Jatuh bangun Jatuh bangun Akhirnya bisa berhasil Mungkin bisa di share pen Mindset-mindset lu Ke anak-anak muda Dan apa yang lu mesti lakuin Agar bisa jadi seperti lu Ciptain kondisi kepepet Ciptakan kondisi kepepet Kalau kepepet beneran Ya berarti udah gak ada alasan lagi Lu harus mulai sekarang Tapi kalau gak kepepet pun Ya ciptain kondisi kepepet Terus Tentuin goals lu Dreams Alasan yang kuat Untuk kenapa lu harus mulai bisnis Kenapa lu harus mulai sekarang Jangan tunda Itu aja sih Dan lu punya dream book gak? Ya itu dream book Nah itu yang tadi gue bilang kan Dreams Dreams itu kalau sebaiknya menurut gue Si pengalaman gue gue tulis Dan Kalau ada gambarnya lebih bagus di print Di tampil di buku Di tampil di buku Nah karena itu ada ibaratnya Seperti doa ya Seperti doa Seperti doa Dulu gue juga gak percaya Gak percaya Tapi pada saat gue sekarang Di posisi sekarang gue review kembali Buku yang dulu gue pernah bikin Wah gila Satu persatu itu Terrealisasi loh Terrealisasi Karena itu udah Kayak doa aja sih menurut gue gitu Gue percaya sih Ucapan pikiran itu doa ya Yes Karena kita bicara lagi ke iman Kita yakin banget nih Maksudnya teman-teman pasti punya namanya iman Karena iman kan Segala sesuatu yang gak keliatan Tapi kita percaya Ya itu definisi iman Jadi kalau teman-teman Pengen sukses di dalam dunia bisnis Kan pasti Mesti tentukan namanya goals Target Nah tapi kan kadang-kadang Target itu kan gak keliatan Gak tau Bakal kecapek atau gak Kita cuma Berkeinginan punya Pengen mencapai target tersebut ya Nah karena itu Kita harus beriman dulu Jadi bener banget nih bro Steven nih Nah ada gak Bro Yang lu bisa sering ke anak-anak muda Zaman sekarang Kebiasaan-kebiasaan apa sih Yang lu lakuin Kalau gue Fokus harian sih Fokus hasil harian Contoh Kayak kita punya goals apa gitu Setahun ke depan Kita punya goals apa Yang udah kita tulis tadi Itu kita pecah lagi Kita pecah Artinya sebulan Kita harus menghasil Harus jualan berapa contoh Contoh ya Kalau kita kan jual online Terus perharinya tuh kita mesti jual berapa banyak sih Gitu Bener Kayak gitu Dulu gue fokusnya kayak gitu sih Paling gue fokus Misalkan contoh sehari Lima Lima jualan lima produk lah Itu kan kalau sebulan Artinya bisa seratus lima puluh Betul Betul ya Betul 5 kali Profit gede Iya Dalam satu tahun bisa Seribu delapan ratus Kalau terjual gitu Nah itu kan Mulai dari yang kecil Di breakdown lagi Di breakdown lagi ya Hariat Oke Jadi itu kebiasaan-kebiasa Kebiasaan yang dalam arti Gue yakin itu bakal produktif Karena saat ini kan banyak temen-temen Yang jualan produk kan Bikir Ah aduh lah Yang penting gue closing hari ini Tapi punya targetnya gak ada Gitu ya Jadi harus punya target dulu ya Kalau dari bro Steven Salahnya kita harus punya Kebiasaan menentukan Namanya target harian Karena kalau kita bicara bisnis online Ibaratnya kita kayak bos sendiri ya Iya Gak ada yang ngatur-ngatur Beda kan Kalau kita kerjakan ada bos Iya Kalau ini Gak ada bos Kita bisa ada sendiri Terus Kalau kita lagi Ngadepin tantangan Gimana Kalau kita gak punya dream Bisa jadi Kita nyerah di tengah jalan Betul Dan kita bicara bisnis Kita juga bicara mental dan mindset ya Jadi kan Sekali lagi temen-temen Jangan sekali lagi punya mindset Pengen cepat ada hasil Itu penting banget Memang bener Tapi kan balik lagi Di balik Ada hasil Atau gak ada Ada penghasilan Kan kita harus Belajar skillnya dulu Kita harus nikmati prosesnya dulu Dan terutama Kita masih benerin mindset kita dulu ya Pan Iya Mindset is everything lah Kalau di Dunia usaha Dunia usaha Bener Oke Mantap banget nih bro Steven nih Mungkin ada sedikit post Buat temen-temen Oh iya Bagus nih Boleh juga nih Ya itu tadi Untuk kita mencapai Suatu kemenangan besar Ya Fokus aja Lima kemenangan kecil Setiap hari Ya nanti Lama-lama Diakumulasi dalam satu tahun Itu jadi kemenangan besar Awalnya gak kelihatan Kecil-kecil Tau-tau kan Pada saat udah lewat Satu tahun Pada saat kita review lagi Ke belakang Wih Gila loh Ternyata yang kita lakuin hari-hari itu Hasilnya bisa jadi kayak sekarang Bener Fokus harusnya itu tadi Oke Jadi kuncinya Kalau gue liat Setia dulu pada Perkara-perkara kecil Untuk menghasilkan Perkara-perkara yang besar Oke Thank you banget nih bro Steven ya Thank you Richard Kita bisa podcast-an bareng Dan gue yakin Ini sangat-sangat bermanfaat Dan menginspirasi Temen-temen semuanya Oke temen-temen semua Sampai jumpa di Podcast selanjutnya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya